Intro Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja Kali ini saya reading untuk tahun 2023 Bacaan ini tidak menyinggung energi personal siapapun bijak dalam menyikapinya Tonton juga untuk bacaan Zodiac Sun, Moon, Ascend, dan kamu di channel ini yang sudah saya post Hai Libra, bagaimana energi Libra di 2023? Libra 2023 Oke, Libra 2023 kehidupan keuangan pekerjaan Nasib 2023 Libra Kartu pertama di area kehidupan ada Nino Sword Oke Kemudian ada Wise Counselor di area keuangan Pekerjaan karir dan bisnis ada Five of Swords Oke, ada juga di sini Pendidikan Page of Pentacles Page of Pentacles Dan Ada Nine of Wands dan The Hermit Banyak kartu yang diberikan Ini saya baca secara general nantinya Main energi dari Libra sepanjang 2023 Oke, ada Authenticity Dan ada Mantra Serta ada Simplicity Oke, Libra akan mempercayai doa dan mantra di 2023 Doa itu adalah mantra Namun penyebutannya berbeda Oke, kemudian Libra juga akan sangat melankolis di 2023 Menyukai lagu musik dan akan mengambil banyak waktu luang untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Atau bahkan mungkin akan belajar memainkan alat musik di 2023 Oke, melatih Kemampuan olah vokalnya Oke, kemudian ada Authenticity Libra juga akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda background dengan Libra Tetapi di sini ada pertemanannya Ada friendship Dan ada sisi Authenticity Libra seorang Di antara pertemanannya Mungkin berbeda dari teman-teman yang lain Tetapi ini tidak menghambat untuk tetap bisa menjadi teman Ini juga menunjukkan Libra akan mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar Dan Libra mudah untuk berteman dengan siapapun Ada banyak warna di area sosial dan pertemanan Oke, ini main energinya Dan kemudian untuk area kehidupan Di sini ada Nine of Swords Libra ada rasa takut Yang sebenarnya tidak berdasar Ini melebihi dari overthinking Mungkin kamu sulit untuk tidur nyenyak di 2023 ini Entah karena kekhawatiran kamu terhadap sesuatu hal Atau karena sesuatu yang kamu tidak tahu datangnya dari mana Kamu bahkan sering membayangkan hal-hal yang terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan kamu Sehingga menciptakan asumsi-asumsi kamu yang negatif Tetapi ini bisa menciptakan hal-hal buruk yang kamu bayangkan itu kejadian Jadi hindarilah berpikir hal-hal buruk Tetap pikirkan hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Yang indah yang akan terjadi di 2023 ya Karena kekuatan dari pikiran kamu akan sangat berpengaruh di 2023 Ini karena kamu membiarkan kekhawatiran ini tumbuh di dalam pikiran kamu Fokus terhadap pikiran kamu dan tetaplah berpikiran positif Berpikiran hal-hal indah ya ke depannya Kemudian untuk energi keuangan Di sini ada wise counselor Kamu adalah penasehat yang baik untuk keuangan kamu Dan kamu adalah pengendali keuangan yang baik Kamu juga akan terkait dengan komunitas, organisasi, atau terhubung dengan negara asing Akan ada bisnis dari negara asing Ataupun sumber keuangan dari orang-orang asing Misalnya orang-orang yang belum pernah kamu kenal sama sekali Atau orang dari negara asing Atau daerah yang asing yang belum pernah kamu kunjungi Atau daerah yang sangat jauh Artinya di sini akan ada kerja sama kamu Dan ini akan menjadi sumber keuangan kamu Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan kamu Pemasukan ataupun pendapatan di 2023 ini Di sini juga kamu harus memilih mana yang bisa kamu kerjakan Dari apa yang bisa kamu dapatkan Dari mereka Kemudian kamu ukur kemampuan kamu Apakah kamu mampu untuk melakukan apa yang mereka inginkan dari kamu Libra Terkadang permintaan klien, customer itu mungkin akan melebihi dari kemampuan kamu Tetapi pengendalinya ada pada diri kamu Oke Untuk pekerjaan, karir, dan bisnis Di sini ada five of swords Katanya di sini unwise choice Libra harus lebih bijaksana di 2023 Untuk berinvestasi, untuk melakukan pekerjaan Karena Libra akan dihadapkan dengan banyak pilihan Oke Hindari melakukan pekerjaan dengan cara terpaksa Tidak hanya karena demi uang Demi materi yang didapatkan Tetapi Lakukan pekerjaan Yang bisa membuat bahagia Libra juga harus memperhatikan orang-orang yang berada di sirkel karir, pekerjaan, atau bisnis, dan aktivitasnya Mereka mungkin memiliki motif yang dipertanyakan Ataupun motif tersembunyi terhadap Libra Ya ini juga adalah awal dari kekhawatiran Libra ya Jadi Untuk menghindari kekhawatiran ini Maka kuncinya di sini Libra Oke Kamu harus Sebaiknya tidak melibatkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dilakukan Karena ada situasi Di 2023 yang terkait dengan integritasnya kamu Beberapa bidang pekerjaan akan menguji integritasnya kamu Kemampuan kamu Dari kartu wise counselor juga dikatakan Fokus Kalau kamu fokus Maka rezeki akan kamu dapatkan Keuangan Pemasukan kamu akan meningkat Oke Hindari gambling Apapun itu Games misalnya Atau membeli sesuatu yang tidak berguna Atau bertaruh untuk hal-hal yang Tidak pasti ya Kemampuan kamu untuk memilih Mana yang terbaik untuk kamu Mana yang membahagiakan kamu Mana yang membuat kamu nyaman Akan dituntut Di 2023 ya Nah untuk pendidikan disini ada sebagian Libra yang akan mendapatkan beasiswa Atau biaya pendidikan entah ini Seseorang yang akan membiayai atau mendapatkan dari Organisasi ataupun komunitasnya Oke Ada karya ilmiah Yang akan kamu presentasikan Kamu juga dapat diandalkan Untuk menjadi solusi Bagi teman-teman kamu Yang memiliki masalah di Karya ilmiahnya Ataupun tugas-tugas dari sekolah ya Pendidikan ini akan berguna untuk karir kamu Di masa akan datang Dan bagi teman-teman yang berkarir juga disini Dikatakan akan ada promosi Atau peningkatan jenjang pekerjaan Teman-teman Dan akan ada bidang studi baru yang akan dipelajari juga Oke Kemudian disini ada 9 of 1 Sini tentang komunikasi dan interaktif Akan ada banyak informasi yang akan kamu dapatkan di 2023 Terkait apa yang kamu butuhkan Dan ada The Hermit juga Ini tentang kebijaksanaan Artinya di 2023 Disini sudah dua kali disebut tentang kebijaksanaan ya Gunakanlah mode The Hermit di 2023 Semakin tinggi Semakin menunduk Ya The Hermit ini kan Energi dari pertapa Yang berjalan Energi Sang pertapa Yang penuh dengan ilmu pengetahuan Tetapi berjalan dengan menunduk Dan orang-orang Libra Dan orang-orang Libra juga akan lebih banyak yang tetap mempertahankan zona nyaman Tertarik untuk lebih sering meditasi Dan mungkin akan mencari spiritual mentor Seseorang yang bisa membimbing di bidang spiritualitas atau Sebagai mentor spiritualitas Ya Libra Oke Saya akan baca untuk perjalanan kehidupan Libra Bagi teman-teman yang tidak siap Bagi teman-teman yang tidak Menyukai atau tidak siap Untuk Mendengarkan Bacaan Realiti yang saya Temukan di bacaan kartu tarut saya Teman-teman boleh Check out Sampai disini saja Karena mungkin teman-teman sebagian Tidak menyukai bacaan Dari perjalanan kehidupan ini Oke Tapi bagi teman-teman yang Teruskan menonton Maka jadikan hal-hal yang Mungkin tidak berkenan untuk Antisipasi ke depannya ya Libra 2023 Perjalanan kehidupan Libra Queen of Cups Three of Horns The Sun Queen of Swords Two of Pentacles Two of Swords Six of Wands Six of Swords Oke Libra 2023 Kamu Sering bingung Sering menghadapi Masalah Mental Atau masalah hati Karena satu sisi Kamu ingin keluar Dari Zona Stagnan Kamu Karena yang kamu Pikirkan adalah Kamu ingin mencari Kebahagiaan Kehangatan Mungkin akan ada Masalah-masalah juga Yang terkait dengan Anak Kamu juga akan Berfokus ke Anak Ke sosialnya Kamu Oke Kamu terkait Dengan seseorang Energinya Queen of Swords Atau memang ini adalah Karakter kamu Sebenarnya kan kita punya Tiga karakter di dalam diri kita Energi Ascendant Sun dan Moon Nah ini di 2023 Kamu lebih condong ke Energi Queen of Swords Kamu Sisi tegas Berpengalaman Namun terkadang Ngejudge orang lain Tapi satu sisi lagi Kamu adalah Seseorang yang Sangat berempati Sangat Mengedepankan Perasaan Queen of Cups Dan Queen of Swords Ini energi Feminine Keduanya Kamu butuh Energi Maskulin Jadi ketika Queen of Swords Dan Queen of Cups Yang kamu miliki Di dalam energi kamu Maka kamu akan Lebih mengikuti Empatinya kamu Sehingga Walaupun kamu Berpengalaman Tentu saja Ini akan membuat Kamu sering terjebak Dalam perasaan Misalnya Rasa harus bertanggung jawab Rasa harus mengasihani Dan ada Two of Pentacles Dan Two of Swords Jadi kamu sering bimbang Ragu-ragu Dalam mengambil keputusan Ada sebagian juga Dari kamu Yang akan merencanakan Kepindahan pekerjaan Kepindahan tempat kerja Tukar pekerjaan Ataupun Pindah Tempat tinggal Pindah domisili Ada promosi Yang akan kamu dapatkan Ataupun yang akan kamu kejar Ada pencapaian Keberhasilan Kamu merasa menang Kamu merasa berhasil Oke Tetapi ada Two of Swords juga Overthinking Cemas Dengan hal-hal yang Tidak perlu kamu cemaskan Dan ini bisa saja Datang dari area Kehidupan Pekerjaan Dan pendidikan Ya Libra Ada rasa kamu ingin keluar Dari situasi Kebuntuan kamu Mungkin untuk pergi kemana Ya Memang disini ada Six of Swords Ada keinginan kamu Untuk melakukan perjalanan Tetapi dengan adanya Six of Swords Ya Kamu bisa melakukan Perjalanan itu Libra Oke Hanya saja disini Saya lihat Rasa Kamu terjebak Oleh rasa yang Kamu rasakan itu Harus tetap stay Sehingga kemandekan Kamu disini Oke Padahal kamu punya Pemikiran untuk Mencapai kesuksesan Dan keberhasilan Untuk masa depan Yang cerah Untuk kehidupan Yang penuh dengan Kehangatan ya Jadi kehangatan ini Kan tentang Relationship Partnership Kebersamaan dengan Orang-orang yang Bisa membahagiakan Oke Dan memang Untuk sebagian Libra Ada hal-hal yang Membuat stagnan Di 2023 Hal-hal itu adalah Hal-hal yang memang Sudah ada dari Tahun sebelumnya Jadi dengan Kartu The Hermit disini Kamu tidak Kesel Kamu tidak Kecewa Tetapi memang Ini adalah bentuk Kebijaksanaan kamu Yang Memandang segalanya Dari sisi baiknya Jadi kalaupun Kamu stagnan ya Kamu kayak ngerasa Ya gak apa-apa Mungkin ini sudah Jalan saya Mungkin saya masih Bisa menunda Impian saya Ada orang-orang yang Lebih Penting saat ini Untuk saya dahulukan Jadi seperti itu Energinya saya Rasakan Oke Kalau ada Kompetisi yang Cukup serius Kamu lewati Di 2023 Ini kamu akan Mencapai kemenangan Tetapi dengan Upaya kamu Saya lihat disini ya Situasi kamu Kesuksesan kamu Keberhasilan kamu Sudah deket Seperti selangkah lagi Untuk bisa kamu Capai dan bahkan 2023 kamu bisa Mencapainya Hanya saja Ada Hal-hal yang Membuat kamu Cemas Sehingga ini Bisa membuat kamu Tidak percaya diri Hal-hal yang buruk Lebih dulu kamu Fikirkan Baru hal-hal Positifnya Sehingga Hal-hal yang buruk ini Yang membuat kamu Sering Takut Untuk melangkah Karena kamu sering Takut untuk melangkah Maka kamu Lambat dalam mencapai Kesuksesan kamu Kamu sering takut Dan bimbang Untuk melakukan sesuatu Sering ragu-ragu Dalam mengambil Keputusan Sehingga itu Bisa membuat kamu Menghabiskan Banyak energi Untuk mencapai Visinya kamu Oke Kita lihat pesan Dari Angel Oracle Card Untuk Libra 2023 Satu kartu Medicine woman You are a channel For divine healing power Kamu punya channel link Ke alam Atau Ke spirit Entitas Ke spirit Yang lebih besar Melalui doa Melalui pesan-pesan Intuitif Yang kamu dapatkan Dan ini bisa Menjadi Penyembuh Untuk orang lain Atau menyembuhkan Diri kamu Oke Mungkin kamu akan Mendapatkan Inspirasi Tentang Ramuan baru Atau Ramuan-ramuan Dari leluhur Atau Memang kamu Rasanya Pengen banget Buat Obat Ya Oke Atau Counseling Untuk kesembuhan Mental Ya Healing Ya Healing power Kekuatan penyembuh Dan kemudian Disini pesannya Juga ada Cycle and Rhythms Kamu harus Lebih banyak Menghemat Energi kamu Menghemat Emosional kamu Juga Dan kamu Juga harus Lebih Menjaga Tubuh Kamu Fisik Kamu Oke Tidak Tidak perlu Mencemaskan Hal-hal Yang Tidak Kamu Inginkan Karena Ini akan Membuat Kesehatan Kamu Misalnya Sering Membuat Jantung Kamu Berdebar Sering Keringat Dingin Jadi Tidak Perlu Berfikiran Hal-hal Yang buruk Hematlah Energi Kamu Kemudian Disini Ada Divine Passion Jadilah Diri Kamu Sendiri Apa Yang Kamu Rasakan Di Dalam Hati Kamu Itu Adalah Kebenarannya Tetapi Bukan Fikiran Karena Kecemasan Itu Berasal Dari Fikiran Bukan Dari Perasaan Kemudian Kita Lihat Batu Kristal Yang Cocok Buat Libra Batu Kristal Yang Cocok Di 2023 Oke Banyak Gak Bapak Saya Ambil Beberapa Agar Ada Opsi Lain Yang Pertama Ada Apache Tears Ini Sepertinya Berwarna Mid Oke Kemudian Turkois Ini Lebih Mudah Untuk Didapatkan Banyak Yang Jual Stone Turkois Ini Kemudian Ada Juga Emerald Ini Sejenis Zambrut Kemudian Bronze Ya Aigirin Ini Mirip Seperti Black Turmaline Tapi Ini Seperti Batu Arang Yang Mineralnya Lebih Banyak Jadi Bukan Batu Arang Seperti Pembakaran Kemudian Disini Ada Green Adventurine Beberapa Batu Kristal Ini Digunakan Untuk Feminine Warna Terang Untuk Feminine Warna Warna Gelap Untuk Maskulin Cara Menggunakannya Kalau Kamu Merasakan Di 2023 Kamu Butuh Membangkitkan Energi Feminine Di Dalam Diri Kamu Misalnya Kamu Harus Lebih Berempati Di 2023 Harus Memiliki Energi Pengasuhan Penjagaan Dan Pengertian Maka Kamu Rasakan Maka Kamu Gunakanlah Kristal Yang Berwarna Cerah Untuk Meningkatkan Sisi Feminine Di Dalam Diri Kamu Begitu Juga Sebaliknya Kalau Kamu Merasakan Butuh Energi Maskulin Di Dalam Diri Kamu Lebih Meningkat Misalnya Kamu Harus Lebih Fokus Lebih Logik Kemudian Lebih Bertanggung Jawab Maka Gunakanlah Kristal Berwarna Gelap Oke Tentunya Ini Tidak Sepenuhnya Cocok Juga Secara Personal Jadi Bagi Teman-teman Yang Ingin Dibacakan Secara Personal Silahkan Hubungi Saya Untuk Personal Reading Berbayar Saya Menggunakan Metode Tarot Dan Juga Vedic Astrology Nomor Whatsapp Saya Ada Di Deskripsi Video Untuk Teman-teman Yang Ingin Menonton Video-video Eksklusif Dari Channel Ini Silahkan Join Membership Link Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Semoga 2023 Teman-teman Mendapatkan Berkah Yang Sangat Besar Dari Segala Aspek Kehidupan Jangan Lupa Di Like Comment Share Video Ini Ke Media Sosial Kamu Nantikan Video Selanjutnya Thank you For Watching Bye